Intro Setelah Pontang Panting mencari pesawat yang bisa membawanya kembali ke Jakarta Mayor Jenderal Maraden Panggabean akhirnya bisa mendapatkan pesawat yang membawanya ke Jakarta Hari itu, tanggal 2 Oktober tahun 1965 Satu hari setelah peristiwa gerakan 30 September meletus Mengutip buku, M Panggabean, Jenderal dari Tano Batak Yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat Mayor Jenderal Maraden Panggabean, Panglima Koanda Kalimantan Selatan merasa perlu balik lagi ke Jakarta Setelah mendapat informasi soal gerakan 30 September yang diumumkan Letkol Untung Sebelumnya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi ia terbang dari Jakarta ke Banjarmasin Tapi ketika terbang ke Banjarmasin ia belum tahu ada gerakan 30 September Di Surabaya, saat singgah sebentar karena pesawat akan mengisi bahan bakar Panggabean yang terbang ke Banjarmasin bersama Cilik Riwut Gubernur Kalimantan Selatan Ketika itu dihujani pertanyaan oleh orang-orang di Bandara Juanda soal apa yang terjadi di Jakarta Karena belum tahu apa yang terjadi Panggabean tak menjawabnya hanya menjelaskan apa yang ia lihat selama berangkat ke Bandara Kemayoran Sampai akhirnya dia tiba di Banjarmasin Di Banjarmasin, dia juga dihujani pertanyaan yang sama oleh para petinggi militer dan kepolisian setempat Karena merasa yang ada yang tak beres terjadi di Jakarta Panggabean memutuskan kembali terbang ke Jakarta dengan pesawat yang sama Maraden Panggabean pun kembali terbang Pesawat singgah di Surabaya Tapi Panggabean tak bisa melanjutkan perjalanan karena seluruh penerbangan ketika itu ditangguhkan Panggabean pun terpaksa menginap di Surabaya setelah dapat bantuan dari seorang perwira TNI Angkatan Darat Dia menginap di mes sebuah pabrik rokok yang ada di sana Baru setelah itu, Panggabean dapat kontak dengan Kepala Staf Kodam Brawijaya Brikjen Sunariadi Pangdam Brawijaya Maijen Basuki Rahmat ketika itu masih di Jakarta Dengan bantuan Kepala Staf Kodam Brawijaya Panggabean akhirnya bisa terbang ke Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Tiba di Bandar Udara Kemayoran Panggabean bertemu dengan perwira Intel Angkatan Darat Kepada perwira Intel itu Panggabean bertanya di mana Mayor Jendral Soeharto berada Dijawab oleh perwira Intel itu bahwa Mayor Jendral Soeharto ada di Senayan Markas Darurat Kostrat Ketika itu, Maijen Soeharto memindahkan Markas Kostrat untuk sementara ke daerah Senayan Karena ada informasi Kostrat akan diserang pihak Auri Ia pun lantas meluncur ke Senayan dibawa ke Markas Darurat Kostrat Dengan diantar perwira Intel Angkatan Darat Tiba di Markas Darurat Kostrat di daerah Senayan Panggabean melihat telah berkumpul banyak perwira menengah dan tinggi Angkatan Darat di sana Hampir semua perwira yang hadir di sana menyandang senjata Perwira pertama dijumpai oleh Panggabean adalah Brigadir Jendral Muskita yang menyandang Jungle Rifle Panggabean pun teringat suasana zaman perjuangan fisik masing-masing telah siap untuk bergeri lehat Maijen Soeharto ketika itu tidak ada di tempat dan sedang berada di Istana Bogor Memenuhi panggilan Presiden Soekarno Itulah pertemuan pertama Presiden Soekarno dan Mayor Jendral Soeharto sejak pecahnya peristiwa G30 SPKI Brigadir Jendral TNI Muskita ketika itu bertanya apakah Panggabean sudah bertemu dengan Jendral Abdul Haris Nasution Panggabean menjawab belum dan balik bertanya di mana Jendral Nasution berada Setelah diberitahukan bahwa Jendral Senior TNI itu juga ada di Markas Darurat Kostrat Panggabean segera pergi menemuinya Jendral Nasution ternyata ada di salah satu rumah dalam kompleks itu Setelah bertemu, Panggabean dan Jendral Nasution saling berangkulan Jendral Nasution mencucurkan air matanya Karena sedih dan pilu mengingat peristiwa yang baru dialaminya Terutama mengenai putrinya Ade Irma Suryani Nasution yang luka parah Akibat tembakan membabi buta dari komplotan G30 SPKI Kaki kiri Jendral Nasution sendiri masih diperban Kakinya keseleo sewaktu Sang Jendral Senior itu melompat turun dari tembok di belakang rumah ketika melepaskan dirinya dari sergapan para pengculik Berkali-kali Jendral Nasution mengatakan kepada Panggabean soal fitnah yang menerpa dirinya dan angkatan darat Kata Nasution, fitnah adalah lebih kejam dari Pembunuhan, Panggabean tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk menghibur Sang Jendral yang terluka itu Akhirnya Panggabean hanya dapat membisikkan agar kiranya Jendral Nasution meneguhkan hati serta memohon bimbingan dari Tuhan Panggabean yakin bahwa bagaimanapun, kebenaran dan keadilan akhirnya akan menang juga Pembunuhan, Panggabean dan keadilan akhirnya akan menang juga Terima kasih telah menonton!